Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya, guys So, jadi hari ini kita mau pergi ke kota Dresden di Jerman Berhubungan musim summer sudah tiba dan kita sedikit mau cari udara segar di luar, guys Kita membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam, guys, dari tempat kita tinggal Lumayan jauh, guys Dan selain itu, kita juga harus umsteigen atau transit pindah dari bus ke kereta, guys Oke, guys, beberapa menit lagi kita nyampai nih setelah kurang lebih 4 jam di perjalanan Dan dua kali ganti kereta, lumayan capek, guys Dan, ya, bentar lagi kita nyampai di kota Dresden, guys Akhirnya kita nyampai, guys Kita masih berada di dalam hauf banhoofnya atau stasiun keretanya Dan mau menuju keluar, guys Oke, guys Sekarang kita sudah berada di kota Dresden Dan, ya, beginilah, guys Suasana di kota Dresden Kita masih di depan hauf banhoof Jadi kita mau menuju ke sentral kotanya, ya Oke, let's go Oke, sekarang pertama-tama kita mau nyari Di makan dulu, ya Atau mau ngapain Oke, pertama-tama kita jalan-jalan dulu, guys Mungkin setelah itu baru kita cari makan Ah, ya, itu apalah namanya Oke, guys Oke, guys Sekelah Eh, kelas Setelah sekian lama terperangkap di tengah hutan Sekarang kita sudah berada di sebuah kota Jadi sedikit refreshing, guys Sebelum sekolah dimulai Jadi, ya, begitulah Oke, guys Jadi beginilah keadaan di kota Dresden Ya, lumayan rame Karena sekarang di Jerman Tiga bulan ke depan Dapat diskon tiket Jadi cuma sembilan euro bisa Pergi kemana aja di seluruh kota Jerman Oke, nice, guys Oke, disini sejuk sekali, guys Ah, banyak pepohonan di tengah bangunan Oke, guys Kita mau masuk ke mallnya dulu Mau cari Cari sesuatu Oke, guys Kita sudah keluar dari mall Dan kita lagi duduk Masih nunggu Darwa di dalam Jadi, astaga Ada foto Calon, guys Oke, guys Kita makan siang dulu Karena tadi capek Muter-muter Dan ini si Darwa Sudah start duluan, ya Bersama Anet, ya Jadi kita makan di dalam mallnya, guys Beginilah pemandangannya, guys Oke, guys Kita mau makan siang, Dodo Tadi capek Muter-muter Sekitar 3-4 jam Kalau nggak salah Dan menu kita hari ini Apa namanya ini? Noodle, ya Noodle sama ayam Sampai jumpa di dalam mall sekarang sudah selesai makan lapar banget jadi makannya enggak nyampe 5 menit dan sorry guys tadi enggak bisa nge-video in di dalam mall pas belanja karena enggak ada waktu saking bolak-balik pilih celana baju dan lain sebagainya Oke sini tadi aku udah selesai belanja ngabisin sekitar 240 euro kalau enggak salah jadi kalau dirupiahin kata-kata dan aku dah belanja baju celana celana dua powerbank kacamata dan lain sebagainya guys Oke sedikit mau cerita karena sekarang musim ya musim-musim sama di Jerman dan Jerman lagi ngadain program yang tiket gratis enggak tahu apa nama programnya tapi di Jerman sekarang saya segera jadi jaket tuh kena sama saus guys Oh no jadi harus ganti ya untung tadi udah beli pakaian asyik kayaknya kita nggak pakai jaket nanti pas keluar guys jadi ya ya lanjut yang tadi guys sekarang di Jerman lagi lagi promosi tiket jadi 9 euro bisa dipakai ke semua kota di Jerman dan enggak perlu bayar mahalnya jadi begitu cerita Oke guys kita duduk dulu sebentar istirahat sambil nunggu makanan masuk ke perut yang paling bawah jadi kita mau lanjut jalan ntar guys kita mau menuju ke kemana aneh dia apa Afrawan kirse jadi itu kalau bahasa Indonesia nya gereja wanita mungkin yang boleh berada di sana cuma wanita aja mungkin agas enggak tahu guys nanti coba kita lihat gimana kisahnya storynya jadi inilah penampakan-penampakan guys setelah selesai makan semuanya pada kekenyangan enggak ada mood depan tadi begini kita makan di restoran Asia guys kita makan di restoran Asia karena di rumah capek makan makan makanan Jerman terus jadi sekali-kali gandhi lah kita makan makanan Jerman eh makanan Asia ikan ke otro Fest ini sedia ... ... ... ... Oke Guys sekarang kita sudah berada di Kirsenya di gerejanya jadi kalian bisa lihat di belakang bangunannya ya tinggi banget guys dan banyak sekali orang yang berkutuan disini guys so mari kita lihat lebih dekat lagi guys come on wow disini banyak banget orang guys lumayan oke soalnya ini lagi dibangun sesuatu guys jadi sedikit bikin rusak pemandangannya tinggal apa-apa guys oke guys sekarang kita sudah berada di tengah museumnya jadi tidak di dalamnya guys kita di lapangannya jadi wow beginilah suasananya guys seharusnya kita masuk ke dalam ya guys tapi nanti dah kita lihat gimana oke guys kita duduk dulu bentar bersama dua sejoli dari ruahanku oke seharusnya kita nyewa guide disini guys ya biar kita tahu historinya sejarahnya tapi sayangnya tapi sayangnya ya daripada bayar lebih baik kita nyari tahu sendiri guys oke guys sekarang kita mau naik ke atas sana ya guys jadi kita mau ngambil gambar dari atas sana semoga view nya lebih keren dari yang ini ya guys oke dan let's go guys oke guys kita sekarang sudah di tangga lagi naik tangga wow wow come on come on guys kita udah mau hampir nyampe guys wow oh ternyata di atasnya tanah guys oke guys sekarang kita sudah berada di lantai dua dan kita bisa lebih leluasa lihat pemandangan dari sini wow wow sayang banget guys ini area depannya masih direnovasi dan juga di sebelah sana tapi gak apa-apa lah ya guys wow ini banyak sekali patung patung guys ini pasti setiap patung memiliki arti guys tapi sayangnya kita gak punya guide jadi jadi besok kita cari tahu di internet saja ya so wow beautiful oke guys kita masih lanjut jalan untuk kesekian kalinya so akhirnya dia kayak ini bangunannya melingkar ya jadi kita bisa jalan sampai ke sebelah sana guys wow come on, mari kita lihat lebih dekat wow, sekarang kita sudah berada di tengahnya nah, ini tengahnya ya guys so, mari kita jalan lanjut lagi so ada orang, ada photographer guys kita jalan lebih pinggiran selamat menikmati